Intro Penataan kawasan perkotaan Kuningan terus berjalan. PMK Kuningan melakukan sejumlah cara supaya terjadi peningkatan pengunjung ke Pujasera dan parkir atau puspa di tiga titik, serta pertokohan seliwangi barat dan timur. Bahkan ini PMK pengerakan SKPD untuk membuka pelayanan publik di lokasi tersebut. Di antara tujuh SKPD yang mulai beroperasi, menggelar pelayanan adalah Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kuningan. Distruk Capil membuka 23 jenis layanan admin duk di dua lokasi, yaitu satu lokasi di Ruko Pertokohan Seliwangi Timur dan satu lokasi di Puspa Seliwangi. Kepala Distruk Capil Kuningan Yudi Nugraha menjelaskan, sejak beroperasi dalam dua hari terakhir, pelayanan admin duk telah menjangkau 369 dokumen. Seperti akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta perubahan pengakuan anak dan dokumen kependudukan, perekaman KTP, cetak KTP hilang, kartu keluarga, surat pindah, dan aktifasi identitas kependudukan digital. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak, mulai bulan Juni, Dinas Kepil akan menggelar layanan perekaman dan cetak KTP kepada pemilih pemula, yaitu perekaman menginjak usia 17 tahun sebelum hari pencoblosan calon kepala daerah pada 27 November 2024. Jumlah pemilih pemula yang terdata mencapai 20.431 pemilih, dari jumlah tersebut 15.981 di antaranya sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA-SMK Sekuningan. Pelayanan di Sukcapil di kawasan perkotaan melengkapi pelayanan yang telah ada. Selain di kantor dinas, pelayanan serupa juga digelar di Mall Pelayanan Publik DPM PTSP. Kepala Dinas berharap upaya ini memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat Kuningan, sehingga di 2024 seluruh dokumen admin duk warga Kuningan lebih update. Nah, untuk meramaikan pertokohan Siliwangi, di mana tadinya PKL dan partir ini pindah, jadi kami, tujuh SKPD, ditugaskan untuk membuka pelayanan di sini. Nah, kami di Sukcapil memberikan pelayanan lengkap di pertokohan Siliwangi ini. Alhamdulillah, ini hari ketiga kita berada di pertokohan. Alhamdulillah, animo masyarakat untuk memperoleh pelayanan ini lebih baiklah. Jadi, selain di kantor di Sukcapil, selain di Mall Pelayanan Publik, kita juga membuka dua yang baru, yaitu di pertokohan dan di puspa Siliwangi. Mudah-mudahan memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan kepada masyarakat kawasan Kudingan.